Hai hai hai, jumpa lagi dengan Bunda Handini, kali ini Bunda akan memberikan tutorial gambar yang sederhana untuk anak-anak pemula belajar menggambar. Tema gambarnya mengejar kupu-kupu, sebelum lanjut pada tutorial, beri subscribe dulu bagi yang belum subscribe, yes kita mulai yuk, gambar bentuk U untuk kepala anak perempuan, Beri poni dan telinga, lengkapi dengan mata, hidung dan mulut ekspresi gembira, pupil matanya mengarah ke atas ya, bentuk rambutnya, Gambar baju dan lengannya, kemudian bentuk jari-jari tangannya, selanjutnya buat rok anak perempuan, kemudian kaki, Nah, karena kita menggambar anak perempuan, tambahkan kepang rambutnya, Liasi juga pada bajunya dengan tanda love, Selanjutnya gambar rumput yang posisinya di depan anak perempuan, Dan ada kupu-kupu di atas kepala anak perempuan, Dua kupu-kupu ya, supaya seru, Tambahkan lampu taman dan jalan, Lengkapi semak-semak di belakangnya dan pohon cemara, Nah, beginilah sket gambarnya, mudah kan? Sekarang kita lanjut pada pewarnaan gambar, Warnai kulitnya, berikan sisi gelap kulit dengan warna rau siena, Kemudian dibawarkan dengan warna pale oran, Nah, sekarang warnai bajunya dengan warna pale blue, Dibawarkan dengan warna putih, Pada sepatu dan roknya kita beri warna merah, Kemudian dibawarkan dengan warna oran, Nah, kita lanjut pada bentuk awannya, Buat bentuk lengkung-lengkung, Gunakan warna light purple, Kita kerjakan pewarnaan awan bagian bawah, Dengan warna purple, Disusun dan dibawarkan dengan warna light purple, Dan di atas light purple, Dibawarkan dengan warna putih, Selanjutnya pada pewarnaan langit, Kita gunakan warna yang sama dengan warna awatnya, Yaitu susunan, Warna purple, Light purple, Dan bagian tengah langitnya, Kita berikan warna putih, Oh iya, Kupu-kupunya diwarnai juga ya, Yang satu boleh warna pale blue, Dibawarkan dengan warna putih, Atau yang satunya boleh juga dengan warna pale green, Dibawarkan dengan warna putih, Warnai juga lampu tamannya ya, Nah, kita lanjut pada pewarnaan pohon cemara, Kita beri warna red, Dibawarkan dengan warna orange, Blok warna kuning pada rumput yang ada di depan, Warnai semak-semak dengan warna deep green, Kemudian dibawarkan dengan warna grass green, Nah, kita lanjut pada pewarnaan rumput, Kita berikan warna green dan yellow green, Pada rambutnya warnai dengan warna burn amber, Dibawarkan dengan warna brown, Lanjut pada pewarnaan jalan, Kita beri sisi gelap dengan warna abu-abu tua, Kemudian dibawarkan dengan abu-abu sedang, Pada rumput tinggi yang berwarna kuning, Ditimpa dengan warna prusian blue dan blue green, Nah, setelah selesai pewarnaan, Kita tebali gambar menggunakan pensil kaca joyco warna hitam, Selanjutnya, beri detail pada tiap-tiap objeknya, Yaitu, pada jalan, Kita beri bulatan pipi, Untuk membentuk batu-batu, Kemudian, tambahkan rumput-rumput pada hamparan rumput yang di bawah lampu, Kemudian, pada semak-semak beri kesan rimbun dengan lengkungan-lengkungan, Dan ranting-ranting pada semak-semak, Juga kesan rimbun pada pohon cemaranya, Dan, Pada rumput tinggi yang di bagian depan, Berikan, Kerik menggunakan alat kerik ya, Supaya membentuk seperti rumput-rumput yang rimbun, Hiasi juga ornamen renda pada rok anak perempuan, Yes, gambarnya selesai! Bagi kalian yang ingin melengkapi peralatan menggambar, Dapat mengunjungi online shopnya Bunda Handini, Yaitu Handini Sutomo, Shopee, Lazada, Tokopedia, TikTok, Dan Blibli, Linknya ada di deskripsi ya, Oke, Tutorial menggambar kali ini sudah selesai, Semoga bermanfaat, Tetap semangat, Sampai disini dulu, Dadah! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!